Kali ini aku mau berbagi bagaimana cara membuat adonan nasta gigi Sehingga gigi kita itu putih Kemudian bisa juga untuk menghilangkan kotoran dan karang gigi yang ada pada gigi Nah pasti penasaran, simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel JuliMH Nah kali ini aku akan berbagi tips bagaimana memutikan gigi Sekaligus membersihkan karang gigi Nah ini tuh sesuai kemarin-kemarin ada tuh permintaan dari komentar yang ada di video sebelumnya Yang bilang bun gimana sih caranya untuk menghilangkan karang gigi Nah jadi kebetulan aku nemu nih resep buat memutihkan gigi Tetapi bisa juga untuk menghilangkan karang gigi Nah sebelumnya aku mau bahas dulu nih tentang karang gigi Jadi karang gigi itu adalah penumpukan pelak yang lama gak dibersihkan Sehingga menumpuk terbentuklah itu karang gigi Yang warahnya itu kayak kuning-kuning agak gimana ya gigi ya liatnya Pelak itu sendiri apa sih? Jadi pelak itu kalau misalkan kita makan nih Ada makanan yang tertinggal sedikit demi sedikit Itu akan menimbulkan pelak Karena misalkan kurang dibersihkan Nah sebenarnya apa sih yang membuat terjadinya karang gigi? Jadi yang pertama itu kita kurang menjaga kebersihan murut dan gigi Misalnya kita itu jarang sikat gigi Atau tidak pernah atau jarang menggunakan benang gigi Nah bisa juga karena faktor makanan yang kita konsumsi Misal kita itu senik banget makan atau minum Minum dan makan makanan yang mengandung gula Ya kayak kue, kemudian kayak permen, susu, minuman kemasan Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya timbulnya pelak atau karang gigi Nah kemudian hal yang lain yang bisa menyebabkan adalah Kebiasaan kita merokok Atau ada nih yang sebagian ini suka minuman yang beralkohol Nah penyebab terakhir mungkin juga karena mulut kering Nah mulut kering ini bisa terjadi karena ada efek samping dari obat-obatan yang kita konsumsi Atau bisa jadi ini terjadi pada seseorang yang terkena penyakit autoimun Atau bisa juga kalau ada orang yang mempunyai gangguan tiroid Mana nih kalau kita punya karang gigi Jadi karang gigi itu kalau kita biarkan ya Itu akan menyebabkan bakteri yang ada pada karang gigi itu menyebabkan iritasi Dan akhirnya itu bisa merusak kusi dan gigi kita Ih serem ya Karang gigi yang dibiarkan dalam waktu lama akan mengiritasi Di daerah sekitar mulut dan gigi Akhirnya menyebabkan penyakit gusi ya Bisa aja gigi titis atau periodotentitis Nah ini akan dapat berakibat yang serius di sekitar gigi Kalau kita kena periodotentitis ini bisa menyebabkan resiko gigi kita tanggal Kemudian bisa juga kerusakan tulang dan jaringan di sekitar gigi Itu periodotentitis ini bisa juga menyebabkan resiko terhadap penyakit lain Nah itu ya penyebab karang gigi Jadi sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan supaya karang gigi ini tidak terbentuk Nah yang pertama itu seharusnya itu kita rutin sikat gigi Ya jadi kita harus sikat gigi itu dua kali sehari dan diusahakan minima dua menit Nah sikat giginya juga harus benar Jadi kita harus menjangkau permukaan gigi dan geraham dengan pasta gigi Nah kemudian pasta giginya itu harus yang mengandung plurine Nah kemudian kita harus menggunakan sikat giginya juga harus yang lembut Kemudian ya kita sikat gigi harus semua area bahkan sela-sela gigi dan mulut itu harus kita jangkau Yang kedua kita bisa menggunakan benang gigi dan obat kumur Jadi bisa lah satu kali sehari itu pakai benang gigi Jadi untuk hilangkan plak dan sisa makanan di sela-sela gigi yang tertinggal yang sulit dijangkau Ya kadang-kadang kan sulit juga ngejangkau pakai sikat gigi Jadi itu bisa dengan benang gigi Nah kalau udah kita bisa lanjutkan dengan berkumur dengan obat kumur Jadi fungsinya untuk membersihkan gigi dan mulut Jadi biar membasmi bakteri yang menyebabkan plak atau karang gigi Nah ini seharusnya kita gunakannya obat kumur yang bebas alkohol Atau yang mengandung minyak esensial Karena kalau yang beralkohol itu bisa menyebabkan iritasi di gusi dan mulut Dan itu kan gak baik Yang lainnya untuk mencegah terjadinya karang gigi Ini kita harus membatasi makanan atau minuman yang manis atau yang mengandung banyak gula Karena bakteri yang menyebabkan plak pada dasarnya adalah bakteri yang bisa berkembang pada konsumsi makanan yang mengandung makanan dan minuman yang bergula Makanya kita sebenarnya harus juga ingat bahwa pola makan kita harus dengan gigi yang seimbang Nah yang keempat kita juga harus minum air putih yang cukup Seperti anjuran ya Kalau minum air putih itu ya 2 liter atau 8 gelas sehari Nah sebenarnya fungsi air putih ini dia bisa mengangkat bakteri dan kotoran yang ada di mulut yang ini jadi mencegah terjadinya plak atau karang gigi Nah bisa juga untuk menghilangkan mulut kering Karena mulut kering ini bisa merusak gigi Nah yang terakhir kita harus menghindari merokokok juga meminum minuman alkohol Jadi dengan kita menghindari rokok dan minuman plak alkohol ini akan mengurangi resiko gangguan pada gigi dan mulut yang pada akhirnya akan menyebabkan terbentuknya karang gigi Jadi sebenarnya karang gigi ini tidak bisa hanya dengan kita menggosok gigi Maksudnya dengan menggosok gigi dengan pasta biasa ya Jadi kalau karang gigi itu sudah terbentuk harusnya kita ke dokter kita bersihkan karang giginya Biasanya metode yang dilakukan dokter itu dengan scaling gigi ya Jadi pembersihan karang gigi Nah metodenya itu ada dua macam sih sebenarnya bisa manual sama pakai mesin tertentu Jadi kayak mesin ultrasonic gitu Nah biasanya pembersihan karang gigi ini kalau masih sedikit itu bisa pakai scaling manual Tapi kalau udah mumpuk banyak itu harus pakai itu ya pakai nggak bisa manual jadi harus pakai mesin ultrasonic Nah jadi sebenarnya karang gigi itu mau baru sedikit dan nggak masalah buat mulut atau gigi sebenarnya harus tetap dibersihkan Nah jadi ini setelah ngalor ngidul bahas karang gigi Nah aku akhirnya mau kasih kamu tips bagaimana membuat pasta gigi yang bisa memutihkan gigi sekaligus bisa membersihkan karang gigi Nah simak terus ya Jadi bahannya ini cukup mudah jadi kita cuma perlu satu potong roti Nah roti bakar Nah kemudian yang kedua kita butuh Satu sendok teh madu lebah Pertanyaannya si roti itu diapain? Jadi bukan dimakan ya Jadi si roti itu kita bakar di atas api sampai gosong Nah kalau udah gosong kita tumbuk nih Tumbuk sampai halus Kalau udah halus campurin sama si madu itu Jadi dia akan membentuk suatu adonan ya Nah kalau udah membentuk suatu adonan itu namanya akan menjadi pasta Dan pasta itulah yang kita gunakan untuk sikat gigi Nah dengan pasta gigi dari roti terbakar Atau gosong ini campurannya dengan madu Ini bisa memutihkan gigi Sekaligus bisa membersihkan kotoran di gigi dan menghilangkan karang gigi Nah jadi itu dia tips dari aku Bagaimana membuat gigi kamu putih sekaligus karang giginya juga hilang Jadi coba aja ya di rumah bikin pasta gigi sendiri dari bakaran roti dan madu Nah mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat Dan jangan lupa nanti di video selanjutnya akan ada tips-tips menarik lainnya Semoga tips kali ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax